Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selain Jakarta, Palembang juga akan menjadi tuan rumah Aku akan mengupas habis soal Palembang Mulai dari infrastruktur, venue, desti wisata dan sudah pasti soal kuliner Mau tahu seperti apa? Ikuti perjalanan aku Tapi jangan lupa ya subscribe di akun Youtube Tabloid Bola Dan jangan lupa like semua videonya Oke aku tunggu loh like-nya Bye LRT, Light Rail Transit adalah salah satu pembangunan yang sangat terlihat di Palembang untuk ASEAN Games 2018 Bagaimana proses pembangunannya? Apa saja yang diperlukan? Dan sejauh apa LRT ini? Mau tahu? Kita beli tiket dulu ya sebelum naik LRT Hai Mas Aku mau beli tiket dong buat kerja kabaring Mau tahu rasanya seperti apa di dalam? Aku juga gak sabar sih Muzik 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 Halo, Pak Suranto. Apa kabar? Jadi kan ini memang yang baru ya pertama di Indonesia. Insya Allah. Insya Allah ya, Pak. Jadi sebenarnya apa sih, Pak? Bedaanya LRT dengan MRT atau komputer lain yang udah nanti Jakarta. Ya, seperti, apa namanya, definisinya ya. Jadi LRT itu kan kereta ringan. Nah, kereta ringan ini adalah kereta yang ekselusnya, sungguh tersebutnya itu maksimum 12 ton. Kalau yang lain, seperti MRT atau KR, itu di atas 14 ton, di atas. Kemarin kan sudah uji coba ya, Pak. Terus kira-kira apa nih yang masih harus diperbaiki lagi menuju nanti grand openingnya? Jadi gini, pada saat nanti digunakan untuk SM Games, itu semua sistem kami harapkan sudah mulai bisa berjalan normal. Nah, ketika dengan atlet dan sebagainya, semua fasilitas, terutama di stasiunnya, baik fasilitas eskalator, kulit dan sebagainya, polilat dan sebagainya, semuanya berfungsi dengan baik. Termasuk akses dari bawah tanah ke lantai kontos. Semuanya harus kita pastikan, bisa berjalan dengan baik, sehingga bisa mengerikan kesan kepada dunia, bahwa kita punya sistem transaksi yang bagus, yang cukup membanggakan kita, mungkin seluruh bangsa lainnya. bahwa LRQ Sumpil ini adalah semuanya dikerjakan oleh anak bangsa. Perasarannya oleh PT. Waskita Karya, kemudian sistem pastas operasi ya, polilistrikan, telekomunikasi, persenalan oleh PT. LEM Industri Bandung, kemudian operatornya oleh PT. Kereta Api Indonesia, dan keretanya ini, itu diproduksi di Madiun. Nah, bagaimana bola mania? Keren banget kan LRT-nya? Sepertinya nih, kelancaran arus lalu lintas selama ASEAN GEMIS berlangsung, memang menjadi salah satu fokus utama pemerintah setempat. Hal ini dibuktikan dengan pembangunan beberapa prasarana, seperti flyover simpang bandara, hingga jembatan baru, sebagai alternatif penghubung antara daerah Lulu dan IWIS. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel Tabletula, karena aku masih akan mengunjungi beberapa tempat lain di episode lainnya. Terima kasih telah menonton!